So guys welcome back to up to date IDN channel namo go Greg dan ini dia video yang udah banyak kalian request yaitu rekomendasi smartphone di harga 2 jutaan dari channel up to date IDN Yap kita punya tiga rekomendasi smartphone di harga 2 jutaan yang pas banget dipakai atau dibeli untuk tahun 2021 sebelum video ini mulai boleh dong minta supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini sekaligus ngelang notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di upload dan langsung aja tanpa basa-basi lagi let's check it out rekomendasi smartphone pertama adalah realme narzo biasa alasan pertama karena chipsetnya menggunakan Helio G9 TV yang sama-sama kita tahu punya performa ngebut dan untuk antutunya bisa hit yang k290 ribuan yang sangat tinggi untuk kelas HP mid-range terus dipakai game-game berat kayak pubg dan Genshin Impact masih ngangkat fps yang diberikan menurut gua bagus karena frame drop signifikan jarang banget gua rasanya untuk game pubg dan untuk Genshin Impact dia sesekali berasa dan untuk sukunya memang panas di Genshin Impact tapi wajar Genshin Impact adalah game yang berat tapi intinya kan bisa ngangkat performanya kedua bodinya menurut gua ini cukup kekinian dan apalagi ramping karena sudah menggunakan rasio 20 banding 9 yang oke untuk digunain pake satu tangan alasan ketiga layarnya itu kekinian juga karena sudah mengadopsi single punch hole yang mirip kayak realme 6 plus refresh rate nya itu menggunakan 90hz yang sangat berasa mulus dan kelihatan banget lah kalian mau scrolling apapun itu berasa mulus dan kalian bisa lock di 90hz yang menurut gua ini bagus nilai tambahan lah ya kealasan keempat ada di kamera primary lensnya ini punya resolusi 48 megapiksel dengan sensor Samsung gm1 yang emang secara detail itu ngangkat dynamic range-nya bagus shadow yang ditangkap bagus dan untuk highlight nya saturation udah oke banget apalagi kalau kalian mau foto lowlight tenang ada fitur Nightscape yang bisa ngangkat dua kali tingkat detail-an dan dua kali tingkat dalam segi cahaya jadi untuk kamera menurut gua bagus untuk foto-foto alasan terakhir ada di nge-charge HP ini support full flash charge 30 watt yang bikin pengisian dari dari 0 sampai 100% itu makan waktu 1 jam 20 menit aja yang menurut gua cepet tapi perlu dikasih tahu juga kalau break charger yang di include cuman 20 watt ya memang rade disaingkan tapi at least support tertiwat sih jadi kalau ada temen kalian pakai realme 6 series ya pinjemin aja atau kalian yang minjem maksudnya rekomendasi smartphone kedua jatuh pada Samsung M21 alasan pertama karena panel layarnya menggunakan Super AMOLED iya untuk menemukan smartphone di harga segini yang panel sudah menggunakan Super AMOLED bisa dihitung pakai jari apalagi panel layar Super AMOLED dari Samsung itu tidak pernah mengecewakan warnanya vivid gonjreng dan ditambah resolusi full HD plusnya bikin makin betah ketika kalian mau browsing ataupun nonton YouTube Netflix dan lain-lain lah ya pokoknya udah oke secara entertainment walaupun untuk desain masih sedikit jadul karena menggunakan infinity display atau yang gue sebut kayak water drop notch tapi nggak apa-apa yang mendingkan Super AMOLED alasan kedua karena panel layar sudah menggunakan Super AMOLED otomatis fitur always on display tersedia buat gantiin fitur LED notification jadi gue suka banget fitur yang satu ini kalau ada notifikasi yang masuk buat tahu tanpa harus pegang HPnya dan bahkan ketika mau ngecek jam tanggal itu ya bisa terus always on display nya bisa kalian custom sesuai preferensi alasan ketiga karena ada di kapasitas baterai yang besar banget yaitu 6000mAh ya pada saat itu di awal tahun HP mid-range dengan kapasitas baterai sebesar itu ya Samsung M21 aja sih atau M30s juga ada tapi at least itu 6000mAh tuh gede banget dipakai seharian ojo bisa lah ya dipakai nonton seharian juga bisa banget kalau kalian mau pakai heavy usage bisa bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge pokoknya baterainya awet alasan keempat ada di videonya Iya video Samsung atau video quality dari Samsung itu tidak pernah mengecewakan kalau kalian mau record di primary lens sampai ke lensa ultra-wide anglenya itu stabil bahkan ada fitur super steady juga di HP ini sehingga kalau kalian mau nge-record sambil lari-larian hasil video tetap stabil alasan yang terakhir ada di software ya Samsung itu punya user interface yang bikin kalian calon-calon customer yang baru pertama kali migrate ke Android bakalan cepet teradaptasi atau beradaptasi karena One UI punya tampilan antarmuka yang simple minimalis icon-icon yang bagus dan banyak fitur jadi itu dia ada alasannya rekomendasi smartphone ketiga atau yang terakhir jatuh pada Redmi Note 9 alasan pertama karena layarnya sudah mengadopsi desain terbaru yaitu dot display ketimbang Redmi Note 8 kemarin yang masih menggunakan water drop notch untuk kualitas layarnya juga bagus karena ia tajam dan warna yang dihasilkan IPS LCD-nya pun bagus tapi yang gua suka lagi untuk proteksi sudah menggunakan Corning Gorilla kelas 5 yang durable walaupun gua tetap menyarankan kalian untuk pakai screen protector ataupun temper kelas tambahan sebagai extra protection hal kedua yang gua suka ada di performa ya HP ini adalah HP pertama di Indonesia resmi menggunakan chipset Helio G85 terbaru yang sama-sama kita tahu juga punya performa ngebut ya walaupun enggak sebut Helio G90 ya tapi at least kalau mau kita compare sama step-dragon 665 ya nambahnya jauh banget di pakai Genshin Impact pun masih ngangkat apalagi di MIUI 12 terbaru ya ini ngangkat performa makin lebih baik alasan ketiga ada di kapasitas baterai yang besar yaitu sebesar 5026 mAh yang cocok banget buat kalian pakai Intense harian penuh itu bisa dalam sekali ngecharge kalau kalian pakai santai ya bisa ngentuh satu harian setengah jadi menurut gua udah awet alasan keempat ada di sensor air blaster yang gua yakin paling kalian di fans ya suka karena bisa ganti semua remote yang ada di rumah kalian selama elektron kalian support sensor infrared alasan terakhir ada di kamera belakang primary lens resolusi 48MP dengan sensor Samsung gw1 yang bisa mengangkat detail tajam dynamic range bagus warna nyaris banget natural apalagi untuk kamera primary lens Xiaomi kasih fitur night mode buat ngangkat detail lebih tajam dan yang angkat cahaya juga lebih terang ketika kalian mau foto di kondisi nyaris nolet jadi itu dia lima alesannya so guys itu dia ketiga smartphone rekomendasi di harga 2 jutaan untuk tahun 2021 versi channel up-to-date IDN by the way smartphone yang kita rekomendasikan adalah smartphone yang pernah kita review jadi kalau misalkan ada yang enggak masuk ya berarti belum pernah kita review atau menurut gua kurang berkesan aja atau kurang mencapai ekspektasi para netizen karena disini gua juga mewakili perasaan kalian netizen yang mendominankan performa kamera baterai dan charging so thank you for watching jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload and as always stay safe stay healthy dan stay up to date with up-to-date selamat menikmati selamat menikmati